saya dokter Ria Maria Teresa SPKJ psikiater let's talk about dimensia jangan maklum dengan pikun ya jadi pada orang lansia ya terutama yang terkena od dimensia ya pastinya ada perubahan pertama yang paling mudah adalah gangguan memori memori nya memori yang apa ya memori yang baru ya sehingga kenapa dia bertanya berkali-kali karena sehabis dijawab lupa lagi habis dijawab lupa lagi dan yang ada yang utuh biasanya adalah memori yang jangka panjang ya nah kemudian setelah itu setelah memori nanti di perkembangannya mungkin akan kenapa perjalanannya bertambah buruk ya memori kemudian dia akan lupa orang-orang di sekitarnya ada gangguan orientasi biasanya kemudian ada gangguan visuospasial dia nggak bisa lagi mengukur jarak jadi kerusakannya misalnya pertama dari hipokampus kemudian di ganglia basalis dipergerakan sampai ke lodi prefrontal cortex dimana mereka harus mengambil keputusan harus memilih nah seperti itu yang itu membuat jadi perkembangannya tambah lama tambah jelek ya untuk ODD yang sering bertanya mengulang-ulang pertanyaan berkali-kali mungkin seringkali bikin kita jengkel ya tapi kalau kita bertanya tidak dijawab rasanya gimana kita juga pasti jengkel jadi 100 kali bertanya harus 100 kali menjawab tidak boleh bosan untuk menjawab setiap kali ODD bertanya selamat menikmati